Pernah menyatakan ini juga di tempat lain? Jarang sih bang, soalnya jarang yang ditanya Kalau misalnya ditanya ya kita bilang Ngasih tau gitu ya Ngasih tau Ternyata di kenapa harus podcast dijelaskan detail Oke kalian akhirnya sudah tau kenapa dia bisa di aswa oleh orang tua Berarti setelah 4 bulan tsunami langsung ke Portugal Ayah ikut mama gimana? Mama udah meninggal bang Waktu tsunami Yang selamat itu cuma berdua sama ayah Adik dan kakak juga meninggal Oke itu Ronaldo udah setenar sekarang atau Belum Dia dimana posisi? Belum Dia masih di MU, masih menjadi pupuk muda Masih belum setenar sampai sekarang Belum ya? Berarti belum tim inti dia? Belum Masih di MU masih cadangan Jadi cerita kenapa tidak lagi bergabung dengan Sporting Lisbon Karena memang tidak ada kegiatan atau? Ya soal Sporting Lisbon sebelum saya pulang ke Indonesia Saya mau punya satu kontrak setahun lagi sama Sporting Mereka juga memberikan tiket untuk kembali ke Portugal Oke Nah jadi tiba-tiba ketika saya berada di Indonesia Saya dikasih liburan selama 2 bulan Sama Sporting Kemudian saya harus balik Mereka juga sudah memberikan tiket untuk kembali Kemudian karena faktor permasalahan visa Jadi setelah saya mengurus visa Tiba-tiba presiden klub diganti Presiden klub bola Yang di Sporting Di Sporting, oke Diganti Kemudian Jadi soal proyek itu Ya sudah batal karena udah beda presiden Di stop? Ya di stop Gak ngelapor ke Bang Ronaldo Kan bisa aja kayaknya Tapi mungkin gak ya Gak bisa waktu itu ya Ya soalnya kan saya ke Sporting itu karena faktor usia ya Karena kita sudah terlambat Waktu itu saya 2017 ke sana Eh 2016 16 Ke Portugal pokoknya pas umur 18 tahun ke Portugal Jadi seharusnya kan Kalau misalnya untuk menjadi sepak bola di sana Seharusnya waktu umur 8 tahun Bang Oh kecil lagi gitu ya Soalnya Ronaldo juga pernah bilang Kalau misalnya saya itu sudah terlambat untuk sekolah sepak bola di Eropa Di Eropa Oke Dia korban kebijakan manajemen nih kayaknya Tapi gak apa-apa Hari ini kita masih hidup Masih bisa tersenyum Martunis juga masih oke-oke aja Iya Bang Rezeki masih lancar Jadi gak putus asa ya Iya Bang Oke Martunis lanjut nih Ada gak sih tawaran masuk klub nasional Atau misalnya kayak Martunis pengen kemana gitu Klub-klub di Indonesia gitu Ya sebelum saya sidara lutut Banyak klub Indonesia yang Yang meminta saya untuk bermain di Salah satu klub mereka Iya kan Jadi karena Waktu itu saya punya perjanjian Karena saya punya kontrak bersama dengan Sporting Mereka juga bilang kepada saya Kalau misalnya kamu pulang ke Indonesia Kamu jangan main bola di Indonesia Oh gak boleh main di tempat yang lain Oke Jadi ketika saya mengalami sidara lutut Saya kemarin bergabung di PSTNI Itu setelah saya sidara lutut Nah kemudian saya sempat di PSTNI selama 3 bulan Oke Nah setelah itu saya langsung pulang ke Aceh Karena kondisi lutut semakin parah Oh gitu Posisinya apa nih waktu di PSTNI Posisinya ya masih belum kontrak Karena masih belum mulai ligam Tapi waktu dipersiapkan pada peralatihan-peralatihan itu gimana Sebagai apa disiapkan ya Ya sebagai misalnya Stryker Stryker ya Harusnya bisa lanjut nih ya Cuman karena sidara lutut tadi Ini pemulihannya sekarang masih sakit atau Ya kalau misalnya yang saya kena ligamen bang Ligamen terus tulangnya hampir mau patah ya Udah mau retak tulang lutut Jadi kemarin saya sempat ronsen di Jakarta Di RSPAD Nah makanya saya disuruh dokter untuk berhenti sementara Sampai Sampai Ya belum tau Kalau misalnya lututnya udah Udah kembali normal Meskipun tidak 100% ya Minimal 60% udah bisa latihan Palingan untuk sekarang cuma bisa jogging Itu jogging minimal 15 menit udah sakit Sakit ya Oh apalagi kalau main bola ya Nanti memang harus betul-betul pulih total dulu nih Karena bola ini kan dia Butuh fisik lari gitu-gitu ya Kan semua pemain bola itu fisiknya di Di lutut kaki ya Di kaki Wah Oke Kapan Terakhir ketemu Bang Cristiano Ronaldo Terakhir kemarin di Italia Di Italia Iya Kegiatan Shopee kemarin Shopee Shopee Oke Dia iklan Dia bintang iklan Jadi brand ambasador Kemudian Dari pihak Shopee menawarkan saya untuk pergi ke Italia Kemudian saya langsung terbang ke Italia bersama dengan teman Dan juga didampingi oleh pihak dari Shopee Saat itulah saya terakhir ketemu dengan Ronaldo Di tempat latihan di Ventus Oke Setelah berapa tahun tidak bertemu Itu setelah 2 tahun 2 tahun tidak bertemu 2 tahun tidak ketemu Akhirnya ketemu lagi pada masa Shopee kemarin Shopee kemarin Oke Disana syuting atau Apa nih Ya karena syuting disana Syuting dengan Ronaldo Ikan Shopee ya Iya Oke Martunis Abang kan Kepo-kepo juga Instagram kan Abang cek Instagram Martunis Ronaldo yang Cetap biru Sama bang Sambung amat Oke Tapi sama mereka tetap komunikasi lancar ya Tetap komunikasi Meskipun saya komen di foto mereka Mereka kan misalnya post foto-foto dengan Ronaldo Saya komen dengan emote Oke Mereka juga like atau balas Tapi berarti masih di respon ya Masih di respon Karena mereka itu adalah Salah satu tangan kanan Ronaldo Kemana Ronaldo pergi Mereka juga ikut Gimana jadi Mai Aku pengen jadi tangan kirinya Ronaldo May Eh itu lah dia Hehehe Tangan dia jadi Sama aku ke Ronaldo gak nih Hehehe Hei Dengan kesempatan nih Yang Martunis miliki sekarang nih kan Ketemu Ronaldo gitu-gitu kan Kenapa gak Martunis tuh Punya keinginan nih Minta sama Ronaldo Kayak kan Investasi dibuatkan Lapangan futsal di Aceh Gitu kan Tip Martunis yang kelola Atau Apa nama Dibuatkan sebuah yayasan bola gitu Jadi masalah untuk minta itu karena Sampai jumpa